Mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus cawpres benarkah atas permintaan salah satu paslon? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam, Hidunisa Nur Agustianti. Kami juga sudah mengundang KPU, tetapi mereka semuanya berhalangan. Mbak Aninis, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih atas waktunya, Mbak Aninis. Mbak Aninis, menurut Anda kita tahu ya bahwa total ada lima jadwal debat yang sudah dirilis oleh KPU. Nah, melihat mengenai format, mengenai waktunya, dan kemudian tema-tema debatnya, apakah debat Pilpres kali ini bisa betul-betul menampilkan sosok cawpres-cawpres seutuhnya, sehingga kemudian kekurangan dan kelebihannya akan tampak nanti? Mbak Aninis. Ya, itu harapan kita ya, karena bedanya dengan 2019 yang lalu, Mas. Masa kampanye kita ini sekarang singkat ya, hanya 75 hari. Dengan lima kali debat di waktu 75 hari ini. Bedanya 2019 yang lalu kan kampanye-nya hampir tujuh bulan. Debatnya tetap lima kali, tapi di sela-sela debat itu, publik masih punya waktu lah ya, cukup waktu untuk kemudian mendalami kembali, misalnya mau mengundang dan segala macam. Nah, tapi sekarang kan hanya 75 hari, lima kali debat. Nah, harapannya debat ini tidak sekedar formalitas, atau sekedar seremonial gitu kan. Kita juga sebagai pemilih ini kan ingin kampanye kita ini naik kelas gitu ya, karena sesuai di undang-undang pemilu sendiri, debat kampanye itu kan pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Harusnya bisa bersifat dialogis gitu ya, bertukar gagaran, transformasi ide misalnya seperti itu. Dan kita menginginkan bahwa para kandidat ini pun juga saat misalnya debat gitu ya, itu bisa genuine gitu loh. Jadi, apa misalnya ditanya, diberikan salah satu contoh kasus misalnya, itu bisa segera merespon dengan cepat. Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan dari proses debat yang diselenggarakan oleh KPU ya, dalam salah satu bentuk metode kampanye nanti gitu. Jadi, bukan sekedar misalnya seperti apa ya, kan biasanya banyak yang mengkritik debat ini tuh seperti lomba cerdas cermat gitu ya, ditanya satu-satu gitu ya, tapi tidak ada perdebatan gitu. Misalnya di antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lain. Nah, harapannya kan karena ini juga bagi pemilih, kita inginkan selama ini kita mengatakan bahwa pemilih itu harus jadi pemilih yang well informed gitu ya, pemilih yang berdaya. Nah, ini sebenarnya salah satunya untuk mendorong pemilih juga bisa mendapatkan informasi yang utuh, bukan hanya sekedar visi misinya gitu ya. Saya rasa kalau visi misi pun itu sudah banyak tersebar gitu ya, kita bisa baca, tapi bagaimana para pasangan calon ini bisa merespon dengan spontan gitu ya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau diberikan kasus tertentu. Iya, silahkan Mas. Tapi tidak sedikit juga yang mempertanyakan, kenapa kok dalam debat beli pres kali ini tidak ada debat khusus untuk cawapres? Nah, menurut Mbak Anini sendiri, penting tidak sih kita menghadirkan debat khusus untuk cawapres begitu? Iya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu, karena di PKPU ya, PKPU itu kan adalah aturan teknis yang KPU buat sendiri gitu ya, di PKPU itu kan disebutkan bahwa debatnya tiga kali untuk cawapres, dua kali untuk cawapres. Nah, sehingga kemudian ketika KPU mengubah formatnya gitu ya, tadi kan kalau dalam pengantarnya disampaikan oleh ketua KPU, dikatakan tetap hadir dua-duanya gitu, hanya porsinya saja misalnya nanti kalau debat cawapres yang lebih banyak bicara cawapresnya. Nah, tapi kan kita juga menginginkan bahwa satu pasang ini, baik itu cawapres maupun cawapres itu juga punya kesamaan gitu loh, soal visi-misinya. Jadi, kalau misalnya dengan terpisah gitu ya, ada cawapresnya sendiri, ada cawapresnya sendiri, kan kita juga bisa menilai. Ini masing-masing mendalami nggak visi-misi yang sudah dibuat oleh timnya gitu misalnya. Nah, kalau sama-sama kan tadi, kita kan pengen misalnya responnya cepat gitu ya, kalau misalnya nanti ketika ditanya, ada diskusi dulu gitu misalnya antar pasangan ini, kan kita jadi publik, ya akan menjadi penilaian kembali gitu ya, bagi publik dalam menilai pasangan calon masing-masing ini gitu. Dengan tidak adanya debat khusus untuk cawapres, kira-kira menguntungkan salah satu pasel tidak sih Mbak Deniz? Ini publik yang akan menilai sebetulnya, karena publik tuh ingin melihat sebetulnya mas, enam orang ini ya, enam orang ini sebetulnya punya gagasan apa gitu. Jadi bukan hanya si presidennya saja, tapi juga si wakil presidennya, karena wakil presiden ini kan bukan sekedar apa ya, bukan sekedar pasangan-pasangan yang kemudian tidak tampil gitu, nanti ketika misalnya mereka sedang bertugas. Nah dua-duanya ini kan harus punya kesamaan visi-misi, terinternalisasi dari visi-misinya, sehingga kalau kemudian yang satu misalnya tidak apa ya, tidak... Kembali di Prime Time News, pemeriksa masih bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Perludem, Hoidunisa Nur Agustianti, Mbak Deniz, mohon maaf tadi kami terpotong diskusinya. Mbak Deniz, dengan lima kali jadwal debat dengan tema yang berbeda-beda, apakah menurut Anda dalam lima kali jadwal debat ini, betul-betul program maupun gagasan, ide, ini akan bisa muncul dari semua pasangan calon, apalagi kemudian semua debatnya ini dilakukan secara berpasangan begitu, tidak dipisah. Ya memang perubahan ini memang tidak seperti kebiasaannya KPU dalam menyelenggarakan debat. Jadi memang ada debat Capresnya, ada debat Cawapresnya. Yang kalau menurut saya, karena PKPU mengaturnya tiga kali debat Capres, dua kali debat Cawapres, harusnya itu diubah kalau memang mengubah formatnya. Nah yang berikutnya adalah, publik ini kan tadi tidak hanya ingin melihat proses debat ini hanya sekedar formalitas gitu ya, ditanya satu-satu, tapi tidak ada proses debat. Tidak ada proses debatnya lah, tidak apa ya. Debatnya mungkin, ya tentu bukan debat kusir gitu ya, tapi debat yang spontan, debat yang lebih jenuin gitu ya, sehingga kita juga bisa menilai, publik bisa menilai sebetulnya setiap pasangan calon ini siap atau tidak gitu ya, atau misalnya mereka paham atau tidak dengan visi-visi yang sudah dibuat gitu, kan itu yang sebetulnya harapannya digali dalam proses debat ini gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan format gitu ya, atau misalnya nanti lebih apa ya, pertanyaannya hanya lebih satu arah gitu ya, tidak terlalu melalui mendalam, ya tentu publik akan apa ya, harus effort lagi nih, kalau untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal gagasan dari pasangan calon ini, ketiga pasangan calon ini. Ya Mbak Nenis, bagaimana kemudian kita bisa menilai kecakapan, kepiawayan dari caopresnya begitu, sinerginya dengan caopresnya, kalau misalnya debat caopresnya itu tidak ada begitu? Ya ruang, kalau kemudian memang apa ya, ruangnya tadi diubah gitu ya, tidak ada debat caopresnya sendiri, tidak ada debat caopresnya sendiri, ya kemudian akan sulit gitu ya, publik menggali itu. Nah memang ada metode-metode kampanye yang lain gitu ya, misalnya, kan sekarang sudah, misalnya dari Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan kampanye di tempat pendidikan ya, khususnya di kampus, untuk mengundang pasangan calon. Nah akhirnya dengan metode-metode seperti itu mas, misalnya ada si pasangan calon ini mau berkampanye di tempat pendidikan, nah disitulah kemudian digali gitu. Nah tapi kemudian kan yang menjadi pertanyaan, ini ruang ini akan dimanfaatkan atau tidak gitu ya, apalagi kalau di kampus, mungkin para akademisinya, para mahasiswanya gitu ya, pertanyaannya kan bisa lebih spontan gitu. Nah kalau begitu kan, kita jadi bisa lebih melihat nih, apa ya, gimana mereka merespon isu, atau merespon kasus gitu, dengan lebih genuine, dengan lebih bisa meyakinkan pemilih sebetulnya. Kalau misalnya memang cawopresnya sendiri jarang berbicara, kemudian jarang tampil begitu, bahkan mungkin ada yang disebutkan jarang datang ke tempat-tempat forum-forum mahasiswa, seperti yang Mbak Ninis katakan tadi, nah apakah kemudian itu sudah bisa menjadi tolak ukur, bagi kita pemilih untuk bisa menentukan begitu kecakapan cawopresnya begitu Mbak Ninis? Ya saya rasa pemilih apa ya, publik akan menilai gitu ya, kan sebetulnya yang namanya pemilu ya, kampanye itu kan sebetulnya ya tadi, pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab, yang namanya pendidikan politik itu kan yang harus dialogis gitu ya, ada tukar ide, bukan sekedar entertainment gitu loh, bukan sekedar citra diri yang ditampilkan, misalnya di media sosial, datang ke pasar, pergi kemana gitu ya, ya itu citra diri, tapi kan ya tadi penilaian publik kan sebetulnya ya jangan hanya sampai di situ gitu loh, karena kita sebagai publik kita punya satu suara yang ini sangat berharga, yang kita tuh mau gunakan sebaik-baiknya, caranya bagaimana? Ya caranya ingin tahu gagasan dari setiap pasangan calon ini seperti apa, kalau kemudian misalnya dalam apa ya, dalam dialog-dialog gitu ya, nggak ada dialog itu kan publik kemudian yang akan menilai gitu loh, nanti mereka di hari H akan memilih yang mana nih kan dalam proses, mungkin bukan hanya 75 hari ini saja ya, sebelum masa kampanye kan sudah mulai nih, ada yang apa ya, sudah mulai lah ya, turun ke masyarakat, misalnya itu kan juga sudah jadi penilaian publik gitu, jadi publik kan menilainya nggak hanya di 75 hari ini saja, atau misalnya di 5 kali debat ini saja gitu ya, tapi bagaimana misalnya berdialog dengan masyarakat, itu kan juga dibutuhkan, karena nggak cukup hanya kampanye di media sosial gitu ya, pemilihnya kan pemilihnya real gitu ya, kita kan pemilunya nggak pemilu di media sosial. Oke, baik kita akan tunggu nanti debat perdana tanggal 12 Desember akan seperti apa, terima kasih Mbak Nenis telah bergabung bersama kami di Prime Time News, Selamat malam Mbak Nenis. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.